Kegiatan alam bebas Naik gunung adalah kegiatan yang memiliki banyak resiko, seperti cuaca buruk, suhu dingin, tersesat, kehabisan perbekalan, binatang liar, dan masih banyak lagi. Pengetahuan yang kita miliki dan peralatan yang kita bawa adalah cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Salah satu resiko terbesar buat para pelaku kegiatan alam bebas adalah hipotermia. Apa sih hipotermia? Ini adalah kondisi ketika panas tubuh yang dihasilkan lebih rendah daripada panas yang hilang. Kalau suhu tubuh berada di bawah 35 derajat celcius, berarti sudah masuk kategori hipotermia. Kalau sudah parah, hipotermia dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan klasifikasinya, hipotermia dibagi 4. Ringan, suhu tubuh 32-35 derajat celcius. Gejalanya masih tetap sadar tapi menggigil. Sedang, suhu tubuh 28-32 derajat celcius. Gejalanya mengantuk, tidak menggigil. Berat, suhu tubuh 20-28 derajat celcius. Gejalanya tidak sadar, tidak menggigil. Fatal, suhu tubuh di bawah 20 derajat celcius. Gejalanya adalah hilangnya tanda vital. Hipotermia bisa dibilang merupakan salah satu musuh terbesar para pendaki karena bisa terjadi pada siapa saja. Baik yang baru mendaki maupun yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Sudah nonton film Everest kan? Film yang berdasarkan kisah nyata tragedi Everest 24 tahun lalu ini, beberapa korbannya adalah pendaki yang sangat berpengalaman dan sering muncak gunung-gunung es. Tetapi, karena kombinasi antara faktor resiko yang sangat besar, kejadian alam yang tak terduga ditambah salah mengambil keputusan, mereka pun tewas karena hipotermia. Banyak yang mengira bahwa hipotermia hanya terjadi di gunung-gunung dengan suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat celcius. Tapi jangan salah, hipotermia bahkan bisa terjadi di gunung yang suhu rata-ratanya jauh lebih hangat. Gunung-gunung di Indonesia contohnya, kasus hipotermia justru paling banyak terjadi di musim hujan yang suhu rata-ratanya lebih tinggi dibanding musim kemarau. Ironisnya, hipotermia masih dianggap enteng. Edukasi atau pengetahuan praktis tentang hipotermia masih cukup rendah, sehingga kasusnya masih sering dijumpai di gunung-gunung yang ramai pengunjung. Kebanyakan informasi tentang hipotermia adalah tentang penanganan atau pertolongan pertama, mulai dari yang benar sampai yang ngaur. Jarang sekali ada informasi atau bacaan tentang bagaimana mencegah hipotermia, padahal mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana mencegah hipotermia lewat dua rumus yang gampang diingat. Apa itu? Kering dan hangat. Ya, itu aja kuncinya, nggak pakai ribet. Kering dan hangat, masing-masing ada penjelasan yang lebih terperinci. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kering artinya usahakan tubuh dan pakaian tetap kering selama mungkin. Loh, kalau lagi trekking kan tubuh dan pakaian basah oleh keringat, belum lagi kalau hujan. Nah, makanya ketika trekking, pakailah baju dan celana yang cepat kering atau berbahan quick dry. Bukan kaos katun dan celana jeans, karena dua barang ini lama keringnya, dan bobotnya berat, apalagi kalau basah. Pakaian yang basah dan lembab menyerap panas tubuh dengan cepat. Yang berarti, semakin lama kamu memakai pakaian basah, panas tubuh yang hilang juga semakin banyak. Kalau hujan, selalu pakai jas hujan, biasa disebut raincoat atau ponco waterproof. Biasanya suka ada yang bilang, ah saya mendaki pakai jeans, nggak pernah ada masalah. Ini logikanya sama kayak orang yang naik motor di jalan raya, nggak pernah pakai helm. Belum pernah kecelakaan, lalu mengatakan kalau nggak pakai helm itu aman-aman aja. Setibanya di camp, segera ganti baju yang masih kering. Baik itu atasan, bawahan, maupun underwear, sehingga kamu bisa beraktivitas kembali dan beristirahat dengan nyaman. Jangan sekali-kali tidur pakai baju dan celana yang masih basah. Bahaya! Pakaian ganti ini harus benar-benar di-packing agar aman dari air hujan dan kelembapan. Lapisi tas dengan pack liner atau pelapis tas, yang benar-benar waterproof. Baru masukkan pakaian ganti dan peralatan lain seperti jaket dan sleeping bag. Pada umumnya, para pendaki memakai pack liner murah meriah dari trash bag. Selain pack liner, rain cover juga berfungsi sebagai pelindung tambahan dari air hujan, sehingga kamu punya proteksi ganda. Jadi, barang-barang yang disimpan di dalam tas tetap kering, walau hujan lebat sekalipun. Rumus kedua mencegah hipotermia adalah hangat. Detilnya gimana tuh? Jadi gini, salah satu cara menjaga badan agar tetap hangat dan fit adalah dengan makan, minum, dan istirahat yang cukup. Makanan yang bergizi dan minuman hangat punya pengaruh besar dalam produksi panas tubuh yang cukup di tengah suhu dingin. Ingat ya, jangan cuma ngandelin roti tawar sama mie instan doang kalau naik gunung. Itu bukan makanan utama, alias cuma buat selingan aja. Kalau saya ya wajib makan nasi, dan mesti ada daging dan sayur, buah-buahan dibawa sesekali. Selain bawa pakaian ganti, kamu juga mesti bawa jaket dan aksesoris yang punya fungsi insulasi atau penahan panas tubuh yang baik, seperti jaket bulang, kaos kaki, dan sarung tangan wall tebal, lalu kupluk. Windbreaker wajib dibawa ketika kamu trekking di tengah kondisi medan terbuka dan berangin kencang. Juga bisa dipakai ketika lagi istirahat di pos, biar panas tubuh tidak cepat hilang. Ketika tidur, pakailah sleeping bag yang spesifikasinya sesuai dengan suhu gunung yang dituju. Sleeping bag berfungsi untuk menahan panas tubuh kamu ketika tidur, sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Oke, saya rangkum kembali rumus kering plus hangat pencegah hipotermia ini ya. Kering dapat dicapai dengan memilih pakaian yang cepat kering atau quick dry. Segera mengganti pakaian yang baru sehabis trekking, dan usahakan semua peralatan, terutama pakaian ganti dan sleeping bag, tetap kering dengan cara packing yang benar. Hangat dapat dicapai lewat makan, minum, dan istirahat yang cukup. Juga dengan memakai pakaian dan aksesoris yang mempunyai daya insulasi atau penahan panas tubuh. Ketika tidur, menggunakan sleeping bag yang punya spesifikasi sesuai dengan suhu gunung yang dituju, atau biasa disebut comfort rating. Pemilihan pakaian yang punya daya insulasi, memilih sleeping bag, penjelasan tentang comfort rating, dan cara packing yang benar, sudah saya buatkan videonya secara terpisah, sehingga kamu bisa menonton secara lebih detail. Temukan linknya di deskripsi video. Semoga penjelasan saya tentang cara mencegah hipotermia ini berguna buat teman-teman. Yang perlu saya tekankan di sini adalah minimalisasi resiko. Kecelakaan terjadi karena akumulasi dari resiko yang timbul akibat persiapan yang kurang dan atau peralatan yang tidak memadai. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kasus hipotermia di gunung karena kurangnya pengetahuan dan peralatan. Ingat, persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan sebuah perjalanan.